Kedah tua, kedah tua terkenal dengan besi terbaik di dunia Dan dikatakan oleh Profesor Dr. Mokhtar Saidin Bahwasannya pedang nabi berasal daripada kedah Oh Masya Allah Dan terbukti juga ada bukti daripada naskah klasik Arab Wah, kok bisa ya guys ya Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah Masya Allah, Tabarakallah Wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Chao Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Gimana sehat ya kan? Alhamdulillah semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Untuk kita bahas Karena disini berkenaan dengan sejarah dan fakta Serta bukti-bukti yang sudah dilakukan penelitian-penelitian oleh profesor doktor yang ada di Malaysia Nah, tanpa berlama-lama Jangan skip videonya Ya kan? Tonton sampai selesai Teman-teman pasti sudah tahu daripada judulnya Jadi tidak perlu saya untuk mengungkapkan lagi Ya kan? Nah, jom-jom-jom Sudah penasaran kan? Kita tengok videonya Kata Ibnul Imam, kemudian datang satu kaum Dia ajak doa kita pelik-pelik Doa yang Nabi tak ajak Doa Adam, doa Idris, doa Khidir Tak ada lah susanat mana Dia bawa orang lain kat kita Jadi orang ni Tak sedap dengan doa Quran ni Duk cari doa-doa yang pelik-pelik ni Tuk-tuk apa ni Ha ni aku ada doa yang pelik ni Dia rasa dengan doa tu dia jadi sakti Sebab? Sebab dia tak terasa kemas ni San-Ni'mat Sunnah Tapi bila orang rasa ni amat Sunnah Ha ha ba'pi syih Serban panjang mana pun Lagi tak kena dengan Nabi SAW Kita tak rasa apa Tak ada lah lebih baik daripada Nabi Dan Sunnah ni bila belajar Sunnah bila belajar Amalan yang betul Kita sentiasa lihat kepada fakta yang betul Cerita yang tak betul kita tak mahu Cerita yang tak betul macam-macam Cerita sang kancil ada Cerita kelembai ada Nak cerita tak kata Tapi tak ada bukti Apa beza Riwayat Islam Dengan selain daripada Riwayat bukan Islam Yang mana tak Yang dianggap dongeng Riwayat Islam yang sahih Ada sanat yang betul Dan sanat dan matannya pula Tidak syas Tak bercanggah Dengan fakta yang betul Ha kalau dia cerita satu matan Yang pelik Oh Walaupun nampak macam sanat betul Tetap ditolak Mata ni masuk isti kandungan Ha tak boleh diterima Tak logit Kan Tapi setengah orang dia tak kira Dia kira nak syuk Meneriti dia Saya dengan Osman pun main kedah Kacau Ada seorang sahabat Nabi Pernah sampai di kedah Eh betul Ada seorang sahabat Nabi Pernah sampai di kedah Iaitu Sena Osman R.A Sena Osman Pernah sampai di kedah Sena Osman Main kedah Tu dia Buat tak syukur Main sungai Dopinang kali Esok main pulak Tu dia Sena Osman Makan tempur bungkus pulak Kacau Nak buat promosi Pelancongan pun Pada-pada Kan Kita pun nak pergi cari Dia perlis pulak Sena mana Main pulak Jangan luar Subscribe Demi bawah ayu Kajian Arkeologi Sena Batu Ini adalah Dalam kategori Pakar Arkeologi Sungai Batu Maksudnya Tidak Mempunyai Dokumen Bertulis Yang banyak Tentang Sena Batu Kita berdasarkan Interpretasi Kepada bukti Sientifik Eko-fak Pertarihan Apa yang ada Kepada besi Dan sebagainya Jadi Untuk melengkapkan Dalam Bidang Arkeologi Memang Membunyai Bidang-bidang lain Untuk membuat Salah batu Ini adalah Bidang basa Kerana Contoh ya Sungai Batu Adalah satu Pelabuhan Di tengah-tengah Antara dua Lokasi Temadun awal Barat dan Timur Baratnya Masa Aram Asiknya Baratnya Masa Indus Di sana Baratnya Masa Eropa Awalnya Dan Di timurnya Masa Cinta Awal Sudah pasti Ada report Mereka Dalam Bahasa Mereka Sendiri Tentang Kedah tua Kerana Dapatan Kita Mendapati Dia Mengeluarkan Produk Besi Untuk Bekalkan Pada Hampir Sepuluh Sepuluh Apa Report Yang Ada Di Arab Contoh Ditang Kedah Tentang Besi Teri Saya Yang Ada Kepulangan Dari Bahasa Arab Saya Berlantung Seterusnya Kepada Yang Terjemah Dalam Bahasa Inggris Contoh Al-Kindi Dah Terjemah Dalam Bahasa Inggris Saya Tahu Besi Kedah Tua Adalah Besi Yang Terbaik Dari Dunia Ada Dalam Bahasa Inggris Saya Tahu Perkataan Kalah Sudah Mula Direkodkan Tetapi Untuk Mendalam Tahu Kenalah Orang Bahasa Itu Sendiri Yang Kepakarannya Seperti Perosalia Untuk Membantu Dan Saya Tahu Ini Reziki Yang Allah Beri Mungkin Kami Diketemukan Dalam Tiga Tahun Tepat Tahun Lepas Tiba-tiba Berjumpa Perosalia Dan Tahu Kepakaran Dan Dia Banyak Membantu Sehingga Kita dah Tahu Bahawa Kedah Dan Kalah Adalah Dua Perkataan Dan Dua-dua Daripada Daripada Betul Betul Tak berhenti Kita mencari Ustaz Ustaz Menyebut Jauh Lebih Dulu Dari Saya Cerama Macam Ustaz Mengatakan Pedang Nabi Adalah Daripada Kedah Saya Tak Berani Tapi Ustaz Mungkin Tahu Cuma Ada Bukti Tapi Saya Tak Berani Mengatakan Tak Ada Bukti Santifik Tapi Bila Prosiha Masuk Dengan Bukti Dokumen Arab Tasik Betul Sakit Inilah Keperluan Akhirodi Di mana Bidang Lain Boleh Membantu Terutama Dalam Bakta Maduk Awal Dalam Bidang Bahasa All right Guys Allahumma Salli Ala Siddhina Muhammad Sudah Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Fakta Menarik Yang Pertama Itu Kalau Kita Tengok Video Bagaimana Istilahnya Dokter Mazah Tadi Sebab Ada Ada Daripada Sheikh Zainul Asri Yang Menyampaikan Bahwasannya Siddhina Usman Pernah Gunung Jerai Tapi Disini Demi Melayu Disampaikan Bahwasannya Pedang Nabi Daripada Kedah Sudah Diadakan Penelitian Dan Juga Ada Disitu Bukti Arab Klasik Tidak Menutup Kemungkinan Karena Kedah Tua Itu Besi Terbaik Di Dunia Waktu Itu Mungkin Sampai Sekarang Bisa Dikatakan Seperti Itu Dan Tidak Menutup Kemungkinan Karena Profesor Doktor Datuk Mokhtar Saidin Ini Juga Meneliti Dan Juga Terus Mengkaji Apa Yang Ada Sebenarnya Terjadi Apa Yang Istilahnya Perlu Kita Ketahui Dan Dan Juga Tadi Profesor Doktor Saleha Yaakub Ini Juga Salah Satu Pakar Yang Ada Di Malaysia Dan Dengan Adanya Profesor Saleha Yaakub Ini Teman-teman Sekalian Ini Banyak Sekali Sejarah Sejarah Terungkap Seperti Itu Kan Dan Disini Kita Baca Komentar Assalamualaikum Terbaik Terima kasih Atas Perkongsian Allahuakbar Arkeologi Bahasa Dan Artifak Semua Berkait Rapat Dengan Sejarah Teruskan Prof Atas Usaha Yang Tidak Ternilai Ini Betul Tak Ternilai Mengungkap Siapa Sebenarnya Siapa Kita Dan Siapa Saja Yang Istilahnya Pernah Berada Di Tempat Kita Kalau Tadi Kata Profesor Setiap Dokumen Setiap Bukti Yang Terlampir Disana Di Kedah Tua Itu Banyak Bahasa Bahasanya Cina Setiap Itu Ada Naskah Bahasanya Itu Sangat Keren Sekali Apabila Terungkap Jadi Kalau Istilahnya Ada Orang Yang Mengatakan Cuman Itu Doang Ini Memang Dipelajari Dan Memang Sudah Terbukti Seperti Itu Karena Profesor Dokter Dan Sudah Menyebutkan Fakta Faktanya Dan Buktinya Oke guys Itu dulu Videonya Terima kasih Tengok video Sampai Selesai Apabila Ada Selah Kata Mau Dimaafkan Semoga Bermanfaat Yang Baik Kita Ambil Yang Tidak Baik Menurut Teman-teman Jangan Diambil Jadi Disini Kita Berkongsi Supaya Kita Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Supaya Tidak Gaptek Gaptek Kurang update Malahan Nah Itu dulu Videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Kata Mau Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax